Intro Gelaran Purnawiata Siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Tanggung Gunung ini merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa bangga sekolah yang selama 3 tahun telah memberikan bimbingan dan juga ilmu. Dan pemirsa, Sidang Purnawiata Siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Tanggung Gunung tahun pelajaran 2016-2017 dibuka secara resmi oleh Sujito selaku Kepala SMP Negeri 1 Tanggung Gunung. Dengan maharap ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Masa dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka Sidang hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Purnawiata ini menjadi titik awal perjuangan bagi seluruh siswa kelas 9 untuk nantinya dapat melanjutkan ke sekolah kejenjang yang lebih tinggi lagi. Jumlah keseluruhan yaitu 190 dengan rejian laki-laki 98 dan perempuan 92. Alhamdulillah semua ikut ujian masalah keleman hati-laki dari dinas. Semoga anak kami dapat mencapai nilai yang baik sehingga telah dapat melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tak lupa saya cekkan terima kasih kepada seluruh wali murid yang telah membantu dan berkontak aktif untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah ini. Kami juga tetap terima kasih kepada Kemerintah Ecamatan Tandung-Uno yang memberikan arah dan pembinaan sehingga sekolah ini dari tahun ke tahun dapat dikembang dengan isat. Terima kasih telah menonton! Tugas panjang menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanggung Gunung telah diselesaikan. Dengan pengukuhan ini, selanjutnya para siswa akan lepas ke medan pendidikan yang lebih tinggi memasuki sekolah yang jauh lebih luas dengan ilmu-ilmu baru. Terima kasih telah menonton! Pengukuhan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Tanggung Gunung tahun pelajaran 2016-2017 yang diwarnai dengan prosesi pemindahan tali toga ini menjadi prosesi yang cukup sakral sebagai momen potret indah dari jiri payah penempuhan masa belajar. untuk tahun ini Alhamdulillah kita bisa mewisuda 190 wisudawan-wisudawati. Harapan kami utamanya kepada wali murid dan juga kepada anak-anakku kelas 9 yang baru saja diwisuda itu yang pertama sejalan dengan program pemerintah yang 2017 ini adalah untuk ini pendidikan dasar mewujudkan pendidikan dasar itu 12 tahun jadi diharapkan anak-anak ini dapatnya untuk melanjutkan untuk itu saya berharap kepada orang tua wali untuk menyekolahkan anaknya minimal anak-anak kita itu lulus SMA atau SMK terima kasih telah menonton! Jelas orang tua saya di sini walaupun tempatnya posisinya di pegunungan orang tua sangat konsen sangat respect terhadap program sekolah juga program anak-anak sehingga kita ini saling mendukung antara program yang ada di sekolah dengan motivasi orang tua ini sangat sangat sinkron maksudnya begitu terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!